Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mulya dan di video kali ini kita bakalan main game Minecraft dan di video kali ini kita bakalan nge-review sebuah shader yang dimana shader ini adalah menurutku yang paling keren banget karena sesuai dengan judulnya dan sesuai dengan thumbnail ini bener-bener sesuai dengan apa yang saya berikan kepada kalian semua jadi ini no clickbait ya teman-teman ya jadi sebelum kita lanjut videonya atau shadernya bagi kalian yang belum subscribe you subscribe dan juga di like videonya dan juga di share ke teman-teman dan sahabat kalian semoga video-video ku ada yang bermanfaat teman-teman dan juga di klik lonceng notifikasinya biar kagak ketinggalan video-video yang terbaru aku jadi kita langsung aja kita mulai tapi sebelum itu kita intro dulu seperti biasa oke teman-teman jadi sudah intro dan kita bakalan buka setting dan shadernya ini adalah bernama eh ntar dulu ya kita cek dulu nah disini adalah namanya adalah kalian bisa baca sendiri ya nama disini adalah bacaannya Cencet NCD SP eh teman ya Jadi di sini kalian bisa mengatur dengan resolusi kalian yang menurut kalian misalnya HP kalian X kentang bisa kalian turun jadi kalian bisa atur ini resolusinya ini bisa habis kalian kalau misalnya kalian habis ngomotorin resolusi ini ini karena langsung harus restar HPnya karena kalau kagak mungkin bakalan juga nge-crash ya temennya Oke jadi kalian mau kalau mengatur gini kalian harus terlalu karena karena takut sedernya nge-hang ya temennya Oke jadi ini bernama ncnh hspe versi 2.5 dan ini pembuatannya adalah dev hcpe jadi ini sesuai dengan pembuatannya ya dan kita bakalan langsung menuju ke mapnya temen jadi btw ini mapnya adalah saya tempat yang saya pernah showcase video kemarin ya temennya Oke jadi selalu kita bakalan review langsung aja kita ke mapnya temen Oke jadi teman kita sudah ada di dalam mapnya dan ini btw kalau kita nge-review seder kita nggak usah nunjukin lobbynya karena memang ini seder cuma menunjukkan sesuatu tekstur bukan segala tempat settingnya jadi kita nggak usah nge-review lagi ini tempat settingnya karena ini buat seder doang jadi kalau misalnya seder tuh buat nge-review nge-review cuma beda tampilannya doang ya temennya untuk di ini Oke jadi teman-teman disini kita sudah ada di dalam mapnya dan disini sedernya ini adalah kenapa seder ini nggak terlalu terang juga dan ini terlihat biasa aja dan menurutku ini enteng banget untuk kalian yang HP kalian yang dibawa 1,5gb RAM mungkin ya mungkin ya ini disini HP saya HPnya 2gb RAM ya mungkin ini masih ngangkat dan juga kegak ngelag lag dari ini juga kagak ngelag paslah saya lagi record temennya apalagi saya RAM saya mungkin empat ya temen mungkin lebih lancar lagi dari yang sekarang ya temen disini kita bakal nge-review sedernya bagi kalian yang mau download sekali lagi kalian langsung aja cek di deskripsi karena gratis dan tidak bakal dibuat biaya temen Oke jadi kita pertama-tama kita bakal nge-review sebuah dari tampilan awannya dan awalnya ini enggak ada perubahan sama sekali karena emang memang memang dia yang membuatnya itu mau kotak aja mungkin ya dan disini juga btw mataharinya nggak kotak tapi dibalikin temennya jadi segitiga temennya jadi ini kayak lambang segitiga pokoknya ya kayak layangan gitulah ya intinya ya jadi disini adalah cuacanya enggak terlalu terang dan juga ini pas banget tapi menurut saya kalau misalnya kayak saya keluar dari pemungkiman dari sini ya kemungkinan ada sebuah kayak sinaran pantulan sinar matahari itu yang dari sana kebarat sampai ke sini temen sini ada kayak semacam pantulan gitu temennya Nah lihat kalian bisa lihat dari sampingnya dan disini ke pohonnya btw gerak juga temennya jadi kalian enggak bakal rugi kalian untuk download seder ini tahun ya ya Oke jadi disini juga rumputnya bergoyang yang dia semua seder mungkin bergoyang dan juga ada yang enggak dan disini juga menurutku ini cuacanya lebih emang selesai tanya maksudnya nggak terlalu terang sedernya dan tidak terlalu gelap-gelap amat temennya ini cuma jadi ya kalau kita ngelihat dari sana tuh memang kayak berkabut-kabut gitu ya dari samping sampai-samping sana gitu ya ini berkabut-kabut mungkin ujian gitu ya atau efek-efeknya gitu kali dari sederinya Oke jadi video kita bakal nge-review seder ini di tempat-tempat review reviewan kita temennya dari sini kita berawal dari sebuah kayu ya temennya kayunya ini adalah kayaknya lumayan seperti kaya faithful tapi ini kayak faithful 32 kalian pasti pernah nyobain yang sampai full 32 tahunnya jadi lihat temennya jadi nggak terlalu halus banget dan ini masih ada kasar-kasarnya temennya dan disini juga kayak apa ini apa ya ini namanya Aduh saya lupa karena saya jarang banget main game main kartu Oh ya berdua disini juga eh teksturnya begini nah lihat oke oke ya temen jadi Oke tadi ada sesuatu orang yang memanggil saya jadi disini kita lanjutin lagi tempat eh kita langsung lanjutin aja ngereviewnya kita langsung lanjutin disini teksturnya ini enggak terlalu halus dan juga enggak terlalu kasar-kasar banget ya karena ini modelnya yang buat seder juga ya temennya ini saya yang paling temen itu adalah kayak ada pantulan sinar matahari padahal mataharinya sebelah sana temennya Oh ya bedoh ini airnya bening banget temen kalian bisa lihat dari sini saya membuat akorium atau apa ini yakorium ya atau sih saya download map jadi kalau kalian mau download mapnya kalian bisa cek link deskripsi dan juga sedernya temennya jadi ini sederhana buat 2021 aja ya menurutku ya karena saya baru nge-review di tahun 2021 ya temennya dan ya oke temen sini ini airnya bener-bener bening bisa kelihatan Oke ini kenapa ngelak temennya karena ada notif nih ya kayaknya ini kalau misalnya kalau kita main Minecraft atau main game lain ya otomatis kalau ada notif eh atau Instagram mungkin bakalan ngelak-ngelak seperti ini temennya ya oke jadi jadi kayak gini oke dan di sini adalah sebuah tanaman yang dimana tanaman ini biji-biji kayak wortel yang belum nanam dan di sini gua ada-ada wortel dan sini wortel dan juga wortel semuanya ini nih apa nih namanya yang benar-benar apa ya kapur lah ya kapur karena kalau misalnya kena air jadi keras ya ini ininya dan ini tuh lihat tuh dan lebih dua kacanya juga bening juga ya di sini dan kacanya beda tuh dia dia kayak ada efek-efek disini kayak pecahan dikit gitu ya dan apalagi ya ya saya review karena saya juga enggak enggak terlalu apa ya enggak terlalu tahu juga tentang Minecraft karena saya jarang banget main traffic main main game Minecraft gitu ya dan disini beda way alafanya enggak terlalu eh terang banget karena ini cocok banget sih untuk kalian ya dan sini juga airnya bening banget kalian bisa nyamplung aja bem bener-bener boning dan juga airnya warung biru oh ya btw disini ada efek-efek akhirnya temennya yang air itu belembung-belembung gitu ya dari semua ya dari samping kiri-kanan belebung-belembung ya kayak bener-bener airnya itu kayak jalan-jalan gitu ya ngejalar Oh ya dan disini saya ini sini juga ada semacam apa ini api perunggu yang asapnya mungkin tebal menurutku ada bedanya dan sini juga ada semacam bambu dan ini dia bergoyang tapi bergoyang itu agak lambat enggak terlalu cepat banget ya temennya dari sini juga ada cimuri atau cimuri Oke ada suara nangis temennya di sini juga ada semacam air nah lihat ya kalian bisa lihat ini itu bergoyang-goyang ada efek-efeknya temennya Oke dan juga di sini ada tempat yang terganggu ya sorry banget karena emang anak kecilnya emang ganggu banget temennya Oke di sini ada tempat Oke temen karena mengganggu jadi kita lanjutin aja kalau misalnya kalian dengar ada suara anak kecil di video saya ya maafin aja ya dan disini ada semacam apa ini ya kayak tempat-tempat saya juga enggak tahu karena saya juga jarang melusturi Minecraft ya temennya ya dan disini juga ada pantulan juga dari mataharinya ya temen-temen tapi bedawah mataharinya disana tapi bisa pantulnya kesini gitu ya emang ngebak gitu emang kalau Minecraft itu ada-ada aja emang ya jadi kita bakalan review aja cepat-cepat ya temennya karena kalian juga bakalan bosan nonton video saya kalau misalnya saya nge-review satu-satu satu-satu blog gitu ya oke jadi kita langsung aja ke mode malam kalau kalian mau ngeliat ke mode malam ya teman-teman Oke teman-teman jadi sini kita udah mode malam dan disini eh yang pertama kita saya yang pertama saya lihat itu adalah bintang-bintang yang benar-benar banyak banget ya temennya ini bintang-bintangnya enggak terlalu bun kayak bulat-bulat kayak kayak yang kayak pernah saya nge-review seder yang dimana seder itu bintang-bintangnya itu terlalu banyak dan terlalu dempet-dempet dan ini enggak temennya waduh ini dia terlalu jauh dan pas banget menurut saya ya pokoknya ini cocok banget deh ya dan disini juga nggak terlalu terang juga untuk malamnya dan disini ya bisa juga sih ya Wow keren banget temennya disini Wow ini sini juga tetap air tetap kelihatan enggak kelihatan ini karena saking beningnya gitu ya temennya oh iya tapi disini saya saya juga bingung nih temennya kenapa ini lama-lama langitnya tuh kita lihat itu warna biru atau berkabut temennya tuh liat tuh lama-lama berkabut gitu yang dari jauh tuh nggak bakal bisa kelihatan oh iya temennya jadi mungkin ya kalau kalian mau download linknya ada deskripsi dan kalau kalian mau mapnya kalian bisa juga download link deskripsi Oke mungkin reviewnya agak sebentar dan juga buat menunjukkin ya seder ini memang memang ada dan kalau kalian mau download linknya ada deskripsi dan gak terlalu terlalu berot juga sih untuk HP kalian yang terlalu di bawah tentang daya pokoknya kayak HP saya ini Oke jadi ya kalau kita ya kalau kalian mau download linknya deskripsi dan kita bakalan melihat si menatiknya teman tapi nanti di akhir video jadi kita bakal closing dulu dan kita bakalan pamit undirkan diri teman oke temen nah lihat kalian bisa lihat disini bambunya karena itu bergoyang-goyang dan lama-lama tuh berkabut temennya seolah-olah itu kayak cuacanya di daerah sini tuh dingin temennya Oke mungkin segini aja videonya bagi kalian yang suka sama video ini dan juga suka channel ini kalian bisa subscribe dan juga di like videonya kalau kalian suka dan juga di-share ke teman-teman anda semoga biar teman-teman kalian tahu dengan tekstur atau shader dan lain-lain ke channel ini aja langsung ya temennya langsung gasken aja oke dan juga diklik lonceng notifikasinya agar kagak ketinggalan video-video yang aku upload terbaru dari channel ini temen ya Oke temen jadi see you next time langsung aja kita bakalan pamit dan juga mau ngeliat simunatiknya jadi nih simunatiknya agak-agak alai temen Oke bergoyang mencabut sampai jumpa di video selanjutnya peace bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax